Bab 421-425 Bab 421, ledakan busur petir yang bergetar. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan, yang langkah kakinya menjadi semakin cepat. Dalam bagian dalam pusaran tubuhnya, kristal dou belah ketupat bergetar sedikit. Benang bergelombang, dou ki berwarna hijau mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur ki, seperti air banjir saat meraung dan berlari kencang. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiaoyan ke puncaknya. Penguasa suan berat yang sangat besar ditutupi oleh du ki berwarna hijau. Dou ki yang kuat ini menyebabkan udara di sekitar penguasa berat memiliki beberapa gelombang kecil yang muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penguasa dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama. Tiga menit, Sun Er mengangguk sedikit. Dou ki berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata membuatnya bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan dou ki yang ganas meletus secara eksplosional. eksplosif dari belakangnya. Dia mengangkat kakinya sedikit dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi kabur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Bai Sun, yang memasang wajah sedingin es. Huff! Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengamuk hanya karena kamu mengalahkan lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya. Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Bai Sun sampai mereka menempel erat di kulitnya. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombaknya yang panjang dan berwarna perak tiba-tiba bergetar dan kilatan kilat perak douqi menutupi seluruh tombaknya, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dentang! Sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa berat, sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Bai Sun tidak berubah sedikitpun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa douqi berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak panjang berwarna perak dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat dan menusuk ke arah kepala Xiao Yan dari belakang. Douqi berwarna perak membawa cahaya petir dan mengeluarkan suara, cici, saat melewati udara. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan serangan dari afinitas petir douqi ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang mengaum padanya seperti naga marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Douqi yang kuat dan berwarna hijau melonjak dengan ganas. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi helm energi seperti zat berwarna hijau yang melilit seluruh kepalanya dengan erat, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya. Tombak petir menghilang dan Xiao Yan tiba-tiba maju selangkah. Helm di wajahnya hampir seketika menghilang. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras, menghantam kepala Bai San. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Bai San berkedut tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dari jarak dekat dengan Xiao Yan, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan. Cahaya berwarna perak tiba-tiba keluar dari kakinya saat Bai San mengayunkan tubuhnya. Dengan suara, Chi, cahaya perak menyala dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kekuatanmu mungkin hebat tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Doki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Bai San dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik agility dou dengan nama yang tidak diketahui untuk menghindari serangan Xiao Yan. Ini memang sangat cepat. Xiao Yan secara acak melambaikan penggarisnya yang berat. Dia samar-samar menganggup, dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang termasuk dalam puncak kelas dou si, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya, tampaknya dia akan dapat sepenuhnya mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepenuhnya sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiao Yan lebih besar, 7 orang yang diserang sampai tidak memiliki kekuatan sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok orang-orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang-orang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baishan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk sepenuhnya melenyapkan semua lawan. Pada saat itu, begitu Sun Er dapat membantu, Baishan ini hanya akan memiliki nasib tunggal untuk dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu dulu. Setelah itu, bahkan jika Junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, saya dapat dianggap telah mundur setelah berhasil menyelesaikan misi saya. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Namun, sebelum ini, aku ingin membiarkanmu, Xiao Yan, menjadi lawanku yang kalah di depan semua siswa di akademi. Baishan tampak jelas dari niat Xiao Yan. Dia dengan dingin tersenyum, dan mengarahkan tombaknya yang tajam dan panjang ke Xiao Yan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Atas dasar apa, Xiao Yan memasukkan penggaris berat, di tangannya, ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang lima Dado Si dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baishan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila-gilaan, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baishan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak Baishan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiao Yan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baishan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik dou yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiao Yan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baishan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul ke permukaan dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup douqi yang berwarna hijau. Xiao Yan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu jenius sejati. Kamu tidak cukup baik untuk sun air. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dingin dari Baishan yang ditransmisikan dari dalam suara angin yang menderu. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang menembus langit tiba-tiba berhenti. Xiao Yan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak panjang berwarna perak di tangan Baishan yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah benar-benar berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan ada suara petir yang dipancarkan. Ketika tombak panjang bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya beriak tanpa henti. Pergi dan mati. Sebuah kegelapan pekat melintas di mata Baishan. Dia memegang tombak panjang itu erat-erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan, sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menabrak tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baishan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tombak panjangnya, meraung berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Gemetar ledakan busur petir, seruan sedingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang melakukan kontak dengan tanah. Di manapun busur petir lewat, permukaan arena yang mengeras itu rusak sampai benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkelap-kelip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah di mana Xiao Yan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang tujuh atau delapan dosi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikitpun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan dari baisan. Kepucatan muncul di wajah baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga turun dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya ditarik ke dalam tampilan yang padat. Ledakan busur petir gemetar, ini adalah teknik suan dou tinggi. Itu adalah salah satu teknik dou kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk melukai dou ling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan yang terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiao Yan, yang dengan cepat dan tiba-tiba bangkit di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baesan. Debu perlahan menjadi lebih tipis. Sebuah penggaris hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin liar tiba-tiba bertiup, dan debu benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baesan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun jarak mereka sejauh ini, Baesan masih bisa merasakan panas yang mengerikan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu mengangkat kepalanya sedikit. Sebuah suara samar dipancarkan. Nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena mengungkapkan wajah halus dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiaoyan. Wajah Baesan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiaoyan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baesan tidak berbicara, tapi sosok manusia api berwarna hijau itu bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baesan mengamati setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang ditransmisikan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat kebetulan melintas melewati sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Bab 422, melawan. Tinju itu membawa api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum bersentuhan dengan tubuhnya, Baesan masih bisa merasakan rasa sakit yang membakar, yang tidak bisa dia tahan, keluar dari kulitnya. Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, anehnya melintas dan mundur beberapa meter. Namun, tepat saat Baesan menarik diri dari jangkauan serangan Xiaoyan, sosok hijau di depannya melintas lagi sebelum dia sempat mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acu-ta'acu Xiaoyan sekali lagi muncul di depan Baesan. Kedua tinju Xiaoyan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan dengan kejam menghantam berbagai bagian tubuh Baesan. Setiap pukulan mendarat di daging. Untuk jangka waktu tertentu, suara teredam dari kepalan tangan yang bersentuhan dengan daging berulang kali terdengar di dalam arena. Bajingan, gelombang rasa sakit yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baesan melonjak. Serangan Xiaoyan semua dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik agility dough, gerakan petir angin dapat memungkinkan dia untuk menarik beberapa jarak. Xiaoyan, yang telah melepaskan pengekangan penguasa suan berat, secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan kecepatannya yang besar untuk mengejar Baesan. Oleh karena itu, itu benar-benar. Xia Xia tidak peduli bagaimana Baesan menggunakan gerakan angin petir untuk meningkatkan jarak antara dia dan Xiaoyan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiaoyan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan selalu terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Baesan, tidak memberikan Baesan kesempatan untuk menampilkan teknik tombaknya. Baesan, yang telah kehilangan bantuan senjata terkuatnya, tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar ketika terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang memegang heavy suan ruler tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Xiaoyan yang lolos dari pengekangan berat penguasa suan berat serta efek aneh dari douqi yang tertekan di tubuhnya. Mungkin Baesan masih bisa menggunakan afinitas kilatnya douqi dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiaoyan saat dia memegang penguasa suan berat. Namun, dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baesan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan dalam hal ini. Oleh karena itu, momen kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Xiaoyan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baesan. Tinjunya membawa gelombang angin ganas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baesan, yang benar-benar ditutupi dengan douqi berwarna perak. Pada saat ini, kepalan tangan, telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut, setiap bagian dari tubuh Xiaoyan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang muncul berulang kali. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiaoyan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baesan direnggut. Meskipun dia sesekali menggunakan tinjunya untuk bertukar satu atau dua pukulan dengan Xiaoyan, apakah api inti teratai hijau melilit tubuh Xiaoyan, hal yang biasa. Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di kepalan tangan Baesan. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari douqi, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi kaki babi oleh suhu tinggi, api inti teratai hijau saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baesan, yang sebelumnya bersikap angkuh, tiba-tiba berubah menjadi karung tinju mencolok yang hanya bisa dipukul. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan banyak orang di galeri tontonan menjadi benar-benar terpana. Apakah Baesan dikejar dan dipukuli oleh Xiaoyan, tidak memiliki cara untuk melawan, benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi. Orang gila, wajah instruktur Ruoling dan Xiaoyu sama-sama benar-benar terpana saat mereka menatap Xiaoyan, yang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampak lembut, akan benar-benar menakutkan ketika dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiaoyan itu seharusnya. Api surgawi, kan, orang tua di kursi tengah stadion, yang dipanggil sebagai huo tua oleh Hogan, menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiaoyan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan membuat kami merasa takut. Ini memang, api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu api jenis apa itu. Jika Xiaoyan menampilkan, api surgawi, ini saat kekuatannya meningkat sedikit, bahkan dou Wang yang kuat pun mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Hogan menganggup dan berkata, Xiaoyan ini, Departemen Alkemisku menginginkannya. Old Huo merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Eh, dia adalah seseorang yang masuk ke Akademi Dalam, Huo tua. Hogan terkejut ketika dia berbicara. Setelah mendengar ini, memasuki Akademi Dalam dan memasuki Departemen Alkemis tidak bertentangan satu sama lain. Xiaoyan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke Departemen Alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di Akademi Dalam. Old Huo menjawab dengan lemah. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke Departemen Alkemis. Lagipula, itu lebih dari apa yang saya harapkan untuk dapat menambahkan Alkemis luar biasa lainnya ke Akademi. Hogan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Old Huo mengangguk sedikit, tetapi tidak lagi berbicara. Dia terus melemparkan pandangannya ke arena. Mata tua yang acu-ta'acu itu menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiaoyan. Emosi kecemburuan yang sangat langka melintas di matanya beberapa saat kemudian. Ukulan lain dengan keras menghantam dada Baizan. Segera, suara lembut, kaca, tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat Doki Armor yang perlahan hancur di tubuh Baizan. Tendangan lain ditembakkan, mendarat dengan keras di perut Baizan. Suara keras bisa terdengar, dan petir Doki Armor di permukaan tubuh Baizan benar-benar dipatahkan secara paksa oleh Xiaoyan. Kekuatan tendangan dari Xiaoyan ini sangat hebat. Oleh karena itu, Baizan terpental ke tanah arena selama puluhan meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh gemetar. Setelah dengan kejam melihat Xiaoyan di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk peduli tentang tindakan Baizan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Doki yang tampaknya anggun dan mengalir secara alami di tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sangat bergejolak selama pertarungan tangan kosong yang liar itu. Gelombang Doki mengalir liar di dalam jalur Kinya. Udara di sekitar Xiaoyan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Benang energi murni terbentuk dengan kecenderungan tercurah dan mengalir saat mereka melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sebelum seseorang akan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan sebenarnya beruntung mendapatkan kesempatan untuk menerobos selama tampilan serangan fisiknya yang terus-menerus dan benar-benar tidak peduli sebelumnya. Ini menghasilkan aliran otomatis Doki ke dalam tubuhnya. Kekuatannya juga mulai meningkat secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun, tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya cukup buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiaoyan tentu saja tidak bisa lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu, teriakan kaget, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Cepat diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tampilan. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang tercengang? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen penting. Namun, dia benar-benar tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak bisa tertawa atau menangis karena keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Kalau tidak, jika itu gangguan ringan, seseorang akan terluka. Jika itu adalah gangguan serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika itu selama waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya. Ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun, siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk situasi mendadak yang telah terjadi ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi ini. Selain itu, Xiao Yan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mendorong kemajuannya kali ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak membiarkan Xiao Yan menolaknya. Ini adalah titik di mana Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu, kondisi seperti ini tidak datang meskipun dia memohon lebih dari seratus kali. Sekarang dia tidak ingin itu tiba, itu benar-benar menyusulnya. Haha, Xiao Yan, sepertinya bahkan surga membantuku. Sebuah flus yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Bai San setelah dia menghonsumsi pil obat hitam pucat itu. Ki awalnya lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak dan aktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya mengisap tombak panjang berwarna perak, yang telah jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Bai San. Xiao Yan GG, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara waktu. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan saat Sun Er tersenyum dan berkata. Pada saat ini, delapan pesaing di bawah Bai San sudah benar-benar diusir dari arena olehnya. Beri aku sepuluh menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiao Yan sambil memejamkan matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Bai San. Cahaya kemasan melintas di tangannya yang halus saat dia dengan samar berkata, Jika kamu ingin datang, serang saja. Namun, saya tidak akan lagi menahan apapun. Petik 2 Mendengar kata-kata ekstrim dari Sun Er, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Bai San. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia, secara kebetulan, mengusir dua kelompok yang memiliki Dado Si, memungkinkan mereka untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiao Yan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kupikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiao Yan dan Sun Er terlebih dahulu. Anda juga harus tahu kekuatan mereka berdua, apalagi Xiao Yan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan sangat meningkat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua, yang bertarung sendiri, menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Suara lembut Bai San tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiao Yan. Mereka berdua terkejut ketika mendengar kata-kata Bai San dan segera menyatukan alis mereka dengan erat. Hei, bukankah kalian berdua mengidamkan Junior Sun Er? Jika kita bisa mengeluarkan Xiao Yan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk lima besar. Dengan status Anda, Anda harus tahu bahwa lima besar memiliki ujian khusus. Saat itu, kami akan bersama dengan Junior Sun Er. Tanpa Xiao Yan, bocah menyebalkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Sun Er. Suara Bai San terus melayang di telinga mereka berdua. Hu Jia, kamu tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar dari Junior Sun Er di seluruh Akademi Jianan. Apakah Anda ingin melihatnya dihancurkan oleh Xiao Yan? Dan Wu Hao, selama bertahun-tahun, Junior Sun Er adalah satu-satunya orang yang telah menggerakkan hatimu. Jika Xiao Yan terus berada di sisi Sun Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu, dia adalah musuh kita bersama. Jangan ragu lagi, kata-kata Bai San menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara berat, mereka menjawab, baiklah, mari kita singkirkan Xiao Yan dari kompetisi dulu. Bab 423, Kekuatan Sun Er. Saat mereka bertiga mencapai kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangan mereka. Keduanya membawa masing-masing dari empat pesaing mereka yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Rasa dingin yang gelap menyapu mata Bai San ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Xiao Yan, yang matanya tertutup. Setelah itu, tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda itu, yang berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, beberapa permukaan mabuk di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut bergumam, kamu milikku. Bai San menggenggam gagang tombaknya dan berjalan menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang elegan dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan doki yang berwarna emas dengan cepat melonjak maju. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang tujuh da do si meletus secara eksplosif dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Doki berwarna emas di aglomerasi menjadi dua kelompok cahaya kemasan di telapak tangannya, seperti matahari kecil, tampak menarik di mata orang. Apa? Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama? Sun Er memperhatikan sebelas orang, yang mendekat saat dia bertanya dengan lemah. Hihi, Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja aku harus menyingkirkan orang itu. Hu Jia menunjuk Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. Kamu bisa datang dan mencoba. Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, dua kelompok cahaya kemasan yang intens di telapak tangannya menjadi semakin tajam. Bai San, Hu Jia, Wu Hao dan delapan pesaing lainnya, yang berada di puncak kelas dosi, susunan pemain ini cukup untuk membuatnya merasa sangat kesulitan untuk dihadapi. Selain itu, dia masih perlu memperhatikan Xiao Yan untuk melindunginya. Ah, Sun Er, tidakkah kamu mengerti perasaanku padamu? Apa bagusnya pria bau ini? Murid berair Hu Jia, yang berisi kelicikan, menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Suaranya yang hangat menyebabkan ekspresi Bai San di sisinya tampak sedikit tidak wajar. Bukankah lebih baik membiarkan dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata ini? Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiao Yan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia. Kami tidak akan merugikan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami. Bai San tersenyum saat dia berbicara dengan Sun Er. Sun Er dengan dingin menatapnya. Kali ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa kejinya orang ini di masa lalu. Namun, selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Bai San telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin es dari Sun Er sekali lagi menyebabkan Bai San sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksakan wajah tersenyum. Dia kemudian berbicara kepada Hu Jia dan Wu Hao, Ayo bertindak. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, Xiao Yan akan berhasil maju. Hu Jia dan Wu Hao menganggup ketika mereka mendengar desakan Bai San. Doki perlahan keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap, arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari aksi Bai San dan yang lainnya terlihat jelas bahwa mereka ingin bertarung tiga lawan satu. Metode semacam ini, di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil, menyebabkan gelombang kegemparan terdengar dari galeri tontonan. Namun, ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan mutlak, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu tercelah? Untuk benar-benar bertarung tiga lawan satu, wajah Xiao Yu hanya bisa memerah saat dia berteriak marah ketika dia melihat situasi di arena, yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung. Ah, aturan kompetisi kali ini tidak melarang menggunakan metode seperti itu. Karena itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Instruktur Ruoling menghela nafas dengan lembut. Jari-jarinya di bawah lengan bajunya telah memutih karena dia mengepalkan tinjunya terlalu erat. Semoga Sun Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiao Yan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. Hu Gan, sepertinya upayamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti tiga lawan satu benar-benar bisa muncul. Old Huo sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan samar, sambil melihat ke dalam arena. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini, ekspresi Hu Gan agak jelek. Dia hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar kata-kata Old Huo ini sebelum menghela nafas, persaingan semacam ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya telah memilih untuk menutup mata terhadap ini karena Hu Jia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikitpun. Demikian pula, jika dia gagal atau hal lain terjadi, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur. Semoga, Old Huo menganggup dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya mengunci Sun Er. Delapan peserta, yang berada di puncak kelas Do Si, adalah yang pertama menyerang. Delapan sosok itu secara langsung membawa kekuatan dahsyat saat mereka menembak ke arah Xiao Yan di belakang Sun Er. Trigram penjaga telapak tangan. Wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah dengan jarak setengah inci. Rambutnya yang panjang, yang memanjang hingga ke pinggang, bergerak otomatis tanpa angin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak dan delapan telapak tangan menyerang berturut-turut. Orang bisa melihat bayangan dari delapan telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak. Energi berwarna emas saat mereka menembak dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka membenamkan diri mereka ke dalam dada delapan pesaing, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, delapan dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung tersingkir dari arena kompetisi oleh satu serangan Sun Er ini, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat, satu gerakan dan dia menempatkan delapan orang di puncak kelas dosi. Banyak orang di galeri melihat menghirup udara sejuk dalam-dalam. Di dalam Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, karena masalah Xiaoyan, tindakan Bai San dan yang lainnya jelas membuatnya marah, menyentuh intinya. Akhirnya, dia berhenti menahan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan yang begitu kuat ketika dia menyerang. Cahaya keemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah melintas dengan cara yang aneh saat maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Bang, bang, bang. Ekspresi Sun Er tidak berfluktuasi sedikitpun saat menghadapi serangan frontal Wu Hao. Tangannya, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan, sosok cantik Sun Er sedikit bergoyang dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur tiga langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur, ketika sosok cambuk, membawa suara gemuruh, jatuh dari langit. Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan melesat dengan eksplosif dan menjatuhkan cambuk panjang yang dicambuk Hu Jia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Bae San, yang ingin membuat jalan memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu kurang dari dua menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan delapan orang di puncak kelas Do Si dan memaksa mundur Bae San, Hu Jia, dan Wu Hao, yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keterampilannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Bae San, Hu Jia, dan Wu Hao juga memiliki garis besar kekuatan Sun Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan Do Ki di antara mereka bertiga mulai melonjak secara bersamaan. Segera, ketiga sosok itu meluncurkan serangan terberat mereka ke arah Sun Er pada saat yang bersamaan. Orang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan Do Ki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Bae San dan dua lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiao Yan, sementara Sun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiao Yan akan secara akurat diblokir olehnya. Intuisi itu, yang hampir tidak normal, membuat Bae San dan dua lainnya sakit kepala yang sangat hebat. Bang, kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Bae San dan Hu Jia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membelah Xiao Yan ketika dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao sebenarnya telah memanfaatkan waktu ketika dia bertarung dengan Bae San dan Hu Jia untuk mendekati Xiao Yan tanpa dia sadari. Sebuah kemarahan melintas di wajah Sun Er. Saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiao Yan, jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya kemasan di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani meremehkannya. Dia segera dan buru-buru menghadapi pukulan dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Bang, kedua telapak tangan hancur bersama dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Cih, Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit menyatu. Tangan kanannya membawa cahaya keemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bang, telapak tangan emas bercahaya, yang baru saja dia tembak, diblokir oleh Hu Jia. Di arena, Sun Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani dua lawan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Hu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Bai San menggunakan kaki untuk menendang mata Xiao Yan yang tertutup dengan kejam. Bai San, kamu berani. Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Cahaya keemasan melonjak secara eksplosif dari tubuh Sun Er. Dia menjabat kedua tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Hu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Yan ke dadanya. Namun, dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya kebaisan. Kakinya diayunkan ke bahunya. Segera, wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya, yang dengan cepat dia usap. Bai San, kamu berani menyakitinya. Ketika dia melihat jejak darah yang melintas dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao, yang sangat sensitif terhadap darah segar, mau tidak mau menjadi marah saat dia membalikkan tubuhnya dan berteriak marah pada Bai San. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya. Aku hanya ingin mengeluarkan Xiao Yan dari arena. Junior Sun Er lah yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Bai San dengan dingin berteriak. Kamu tidak perlu terus menjadi munafik. Bai San, jika kamu bisa meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak perlu lagi tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri. Mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap, ditutupi oleh cahaya kemasan. Mengikuti munculnya cahaya kemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambutnya yang panjang, yang memanjang hingga ke pinggang, juga mulai tumbuh lebih panjang seiring dengan peningkatan energi. Dari penampilannya, sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun, saat rambut panjang Sun Er akan memanjang di pantatnya, sebuah tangan putih tiba-tiba terjulur dari belakangnya. Itu segera meraih ke lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar menyusut dengan cepat. Itu juga menyebabkan senyum muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku yang menangani sisanya. Bab 424, 1 lawan 3. Suara samar perlahan bergema di seluruh stadion. Setelah itu, pemuda kurus berjubah hitam itu menarik Sun Er ke belakangnya di bawah fokus tatapan yang tak terhitung banyaknya. Dia mengangkat, kepalanya sedikit, dan tatapan acuh-ta'acuh berhenti di wajah Bae San, Hu Jia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya bangun. Instruktur Ruoling dan Xiaoyu di galeri melihat akhirnya menghela nafas panjang lega saat mereka menatap Xiaoyan, yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang genting. Saat mereka melihat Xiaoyan, yang auranya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, Bae San dan dua orang lainnya dengan jelas memahami bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin benar-benar tak terduga sengit. Tidak ada riak di pupil hitam gelap Xiaoyan, yang seperti sumur tua. Sun Er, yang berada di sisinya, bagaimanapun, dapat dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Jelas, tindakan Bae San dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengepung dan menyerang Sun Er telah membuat Xiaoyan marah. Sun Er, kamu harus mundur sedikit dulu. Biarkan saya menangani sisanya. Xiaoyan berkata dengan lemah. Xiaoyan GG, mereka bertiga memiliki kekuatan bintang lima atau enam dadosi. Metode ki yang mereka praktikkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik dou yang kuat. Jika kamu sendirian, Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan padaku. Xiaoyan mengulangi sekali lagi. Api samar berwarna hijau mulai perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi buram sampai tampak ilusi. Lalu, baiklah. Saya akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan tak terduga, Xiaoyan GG seharusnya tidak menyalahkan Sun Er karena aktingnya. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengulangi dirinya sendiri, Sun Er hanya bisa menganggupkan kepalanya. Dia perlahan menarik kembali sambil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Bae San dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, Jika kalian semua berjalan keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku, Xiaoyan tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan ekspresi mereka bertiga sedikit berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan rasa dingin dan kemarahan yang tertahan yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan oleh yang pertama. Huh, membanggakan saja. Meskipun saat ini Anda telah maju dengan satu bintang, Anda hanya memiliki kekuatan di sekitar bintang enam Dadosi. Level ini cukup untuk melawan salah satu dari kita sendirian. Namun, jika Anda ingin melawan kami bertiga sendirian, saya pikir Anda hanya ingin dipermalukan. Bae San melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awal saya bukan untuk menyakiti Sun Er. Setelah Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Bae San membayar harga untuk tendangannya sebelumnya. Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, menatap Xiaoyan yang tenang saat dia berbicara. Hihi, kamu harus memperhitungkan aku. Hu Jia tertawa penuh kasih. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Bae San tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Namun, dia malah tersenyum dan berkata, saya juga merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja menyakiti Junior Sun Er sebelumnya. Kemudian, Anda berdua tidak perlu bertindak. Saya akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada Junior Sun Er. Namun, sebelum ini, pertama-tama kita harus mengalahkan Xiaoyan sebelum kita membahas apapun lagi. Bukankah sudah terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengabaikan Bae San yang memasang senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk segel aneh di depannya. Setelah pembentukan segel, api berwarna hijau yang menyelimuti. Permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menggumpal. Segera, itu benar-benar memasuki tubuhnya dengan suara, Su. Setelah hilangnya api berwarna hijau, api berwarna hijau secara bertahap mengerumuni sepasang mata hitam gelap Xiaoyan. Dalam sekejap, sepasang pupil gelap berubah menjadi sepasang mata yang sekarang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Perubahan pertama api langit tiga perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Suara tenang perlahan terdengar di hati Xiaoyan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiaoyan tiba-tiba ditarik. Sesaat kemudian, aura itu tampak seperti gunung berapi, yang telah menembus batas tanah saat meletus ke segala arah. Api berwarna hijau doki buru-buru menyerbu keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu segera menyapu secara horizontal di udara. Api panas menyebabkan suhu di tanah terbuka dengan cepat naik. Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Ki Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dadosi. Jika seseorang mengukurnya secara samar, setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa berdiri bahu-membahu dengan douling yang kuat. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri melihat terkejut dan kusam saat mereka menatap Xiaoyan di arena, yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan, yang tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Douling. Ekspresi Baisan mau tidak mau berubah sedikit saat tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Keseriusan juga muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao di sisinya. Ledakan. Suara Baisan baru saja keluar dari mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. Sosok samar berwarna hijau mengeluarkan suara, ci, dan merobek penghalang udara. Sepuluh meter lebih antara sosok itu dan Baisan dilewati dalam waktu kurang dari satu detik. Kecepatan mengerikan ini menyebabkan mata Baisan dan dua orang lainnya terpesona. Sosok berwarna hijau menyala yang tingginya sekitar tiga meter membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Sebuah tinju tiba-tiba ditembakkan dari dalam api. Itu berubah menjadi tiga bayangan. Masing-masing dari mereka membawa api hijau panas dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiao Yan setelah dia mengaktifkan, api langit tiga perubahan misterius telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan seorang Dou Ling dengan kekuatan biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Oleh karena itu, hanya ketika tinju hendak mencapai kepala mereka, Baisan dan dua lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah dengan tergesa-gesa, tangan mereka dengan cepat disilangkan di depan kepala mereka. Dou Qi langsung mengalir dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Bang, tinju api berwarna hijau mendarat dengan keras di lengan mereka bertiga. Tiga suara teredam segera muncul secara teratur. Kemerahan halus muncul di wajah Baisan dan dua lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah sementara mereka dengan cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari sepuluh langkah, kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan mereka akhirnya berhasil mengarahkan kekuatan. Mereka merasakan tangan mereka, yang hampir mati rasa karena dipukul oleh Xiao Yan, dan keterkejutan muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan benar-benar melonjak ke tingkat yang begitu kuat secara tiba-tiba. Satu lawan tiga. Dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, tetapi dia juga menekan mereka sampai mereka dirugikan. Pergi semua. Baisan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Doki berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya. Tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Doki, seperti ular listrik, dengan cepat menari dan melesat dari. Ujung tombak. Setelah tombak bergetar hebat di tangan Baisan, Doki yang berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombak, yang mengeluarkan suara lembut, cila. Dari penampilannya, jelas bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Do dengan kekuatan yang mengesankan. Di samping Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia juga ragu-ragu sejenak sebelum Doki mereka juga mulai berlari kencang di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh tangan seorang pemuda, yang seusia mereka, pada saat yang sama dengan dua orang lainnya. Pada tahap ini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilih untuk menahan apapun. Saat mereka memutuskan pemikiran ini, Doki yang dalam, berwarna hijau dan berwarna darah mulai melonjak keluar dari dalam tubuh Hu Jia dan Wu Hao masing-masing. Di atas cambuk dan pedang yang berat, tipe serangan kuat Doki dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka sudah mulai habis-habisan untuk melakukan serangan balik. Melawan harapan semua orang, Xiao Yan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan mereka bertiga dengan satu pukulan tadi. Di bawah selubung api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin saat dia mengeluarkan Yao Wan berwarna ungu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum meludahkan seteguk api berwarna ungu, yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiao Yan melirik api berwarna ungu. Tangan kanannya bergetar lagi dan nyala api berwarna hijau muncul dari dalamnya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai San dan dua lainnya yang telah bersiap untuk keluar semua sebelum kekalahan mereka. Tidak ada emosi sedikitpun di mata Xiao Yan, yang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Tangannya perlahan bergerak mendekat, api berwarna ungu dan api berwarna hijau mulai bergabung. Melihat sikapnya, Xiao Yan benar-benar berpikir untuk menampilkan skala kecil, Angry Buddha Lotus Flame. Tampaknya tindakan Bai San dan dua lainnya benar-benar menyebabkan Xiao Yan berada dalam keadaan marah. Xiao Yan itu seharusnya menggunakan jenis teknik rahasia tertentu yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatannya, kan? Kalau tidak, tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil kepala sekolah, Hu Gan, di platform penyelenggara menatap sosok api berwarna hijau, yang telah berhenti bergerak di dalam arena, dan kemudian Bai San dan dua lainnya, yang sedang menyeduh Do Ki kuat mereka di sisi lain sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Xiao Yan saat ini sepertinya sudah memiliki kekuatan Do Ling yang kuat. Namun, melihat teknik Do Yang Bai San dan dua lainnya tunjukkan, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka bertiga, bahkan Do Ling yang kuat tidak akan berani meremehkan mereka dengan sembarangan. Jika Xiao Yan tidak berniat membiarkan Sun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, saya khawatir itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang tetua di akademi di sisi Hu Gan berkata sambil tersenyum, tidak akan ada jalan buntu. Sebuah suara samar tiba-tiba dipancarkan. Tatapan Old Huo, yang duduk di samping, menatap tajam ke api berwarna hijau yang telah melilit Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, Jika apa yang saya pikir terjadi tidak salah, kompetisi akan berakhir setelah serangan ini. Oh, ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hu Gan merasa sedikit heran. Dia melemparkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras yang muncul darinya. Ekspresinya langsung berubah. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah api berwarna hijau. Teman baik. Persisnya teknik Do apa yang sebenarnya ditampilkan Xiao Yan ini. Itu benar-benar. Kuat sampai sejauh itu. Petik 2. Suasana hening di arena berlangsung kurang dari satu menit sebelum tiba-tiba rusak. Guntur Mulia. Tanaman ular beracun hutan yang tenang. Potongan pemecah darah. Di dalam arena, mata Baisan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Do yang kuat di tangan mereka akhirnya diseduh sampai batas mereka. Mereka menggoyangkan senjata mereka dengan tiba-tiba dan dalam sekejap, perak, hijau, dan merah, tiga energi yang tak tertandingi dan kuat, teknik Do ditembakkan. Dimanapun ketiga energi itu melewatinya, permukaan yang keras itu akhirnya benar-benar retak. Banyak garis retakan yang menusuk mata menyebar sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Sementara tiga energi ganas menembak dengan eksplosif, suara acu-ta'acu juga terdengar dengan lembut dari dalam sosok manusia api hijau tidak jauh. Segera, cahaya ungu kehijauan keluar dari api berwarna hijau dengan cara seperti kilat. Akhirnya, itu diam-diam membawa jejak hijau ungu yang indah, dan tiba-tiba bertabrakan dengan tiga energi di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang, saat mereka bertabrakan, keempat energi pada awalnya terdiam sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu padat naik dan menyebar ke seluruh arena. Pada saat ini, seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Sementara mereka menyaksikan arena, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan, galeri pemandangan arena juga menjadi sunyi seperti kematian. Bab 425, Tanpa Rahmat Di bawah fokus tatapan yang hampir tumpul yang tak terhitung jumlahnya, debu yang meresap ke seluruh arena perlahan-lahan menyebar. Kekacauan lengkap dan pecahan batu yang muncul di pandangan mereka menyebabkan galeri tontonan memancarkan gelombang suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin secara tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras, yang awalnya dibuat dengan menumpuk batu besar satu sama lain dengan rapi, benar-benar berubah menjadi berantakan. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Batu-batu aneh berserakan di mana-mana di sekitar lubang yang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara tim tiga orang Xiaoyan dan Bai San akan benar-benar menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat. Xiaoyu tercengang saat dia mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan khusus sejak muda, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya membuat orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya dua kali bertahun-tahun. Di sisinya, instruktur Ruoling mengangguk saat dia berbagi perasaan yang sama jauh di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama dua tahun ini. Saat itu, di kota Wutan, Xiaoyan mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hampir tidak dapat bertahan hidup selama 20 kali pertukaran dengannya. Sekarang, bagaimanapun, instruktur Ruoling sendiri berpikir bahwa peluangnya untuk menang tidak terlalu tinggi jika dia melawan Xiaoyan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul, sosok berwarna hijau tiba-tiba melintas di atas batu besar. Tatapannya menyapu reruntuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada tiga ki lemah yang ada di sana. Debu yang naik dari lubang yang dalam juga berangsur-angsur mengendap. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua. Orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam, ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya, ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas, di area di mana kedua energi dari kedua belah pihak bertabrakan, ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya doki yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, tiga sosok manusia memegang dinding batu di belakang mereka dengan tangan mereka. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Bae San dan dua lainnya terlihat sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari setengah wajah mereka. Ada juga cukup banyak noda di pakaian mereka yang compang kemping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Napas mereka yang tergesa-gesa telah kehilangan kemantapannya sebelumnya. Jelas, di bawah serangan ledakan, Angry Buddha Lotus Flame, dari Xiao Yan, yang tidak akan berani diterima secara langsung, Bae San dan dua lainnya terluka parah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti pada tubuh yang tampak menyedihkan dari mereka bertiga. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Tiga siswa top yang sangat kuat di Akademi Jianan kali ini, benar-benar direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi kurang dari tiga hari yang lalu. Di mana Xiao Yan, Bae San menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat sekelilingnya. Kemerahan halus muncul di wajahnya yang pucat saat dia berkata dengan suara serak, sepertinya dia seharusnya terkubur di bawah reruntuhan dalam ledakan energi itu. Bertarung satu lawan tiga, dia memang sangat arogan tetapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Petik dua, Hu Jia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan air liur mereka dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hu Jia mengatupkan giginya dan berkata, Sial, jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa main-main dengan Xiao Yan itu. Dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua. Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubahnya yang besar dan berwarna darah telah robek. Oleh karena itu, ia mengungkapkan wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun, aura padat, dingin, berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang-orang yang bertukar pandang dengannya merasa merinding. Pada saat ini, kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya yang biasanya mengandung aura pembunuhan tersembunyi untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat di bawah serangan gabungan dari kami bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, dia setidaknya akan mematahkan lengan atau kakinya. Mendengar implikasi pertempuran Xiao Yan dari kata-kata mereka berdua, alis Baisan tanpa sadar merajut bersama saat dia dengan dingin tertawa. Bang, kata-kata Baisan baru saja diucapkan ketika sepotong batu besar di tepi lubang yang dalam di reruntuhan tiba-tiba meledak. Gerakan itu menarik semua tatapan yang hadir, termasuk Baisan dan dua lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu samar merembes dari tempat batu besar itu pecah. Dia, dia belum mati. Aku bisa merasakan kinya. Mata Wu Hao menatap tajam pada gugusan debu. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baisan berkedut dengan cepat di sisinya. Wajahnya yang semula pucat menjadi jauh lebih pucat saat ini. Jelas, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu orang terbaik tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi ketakutan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan diakui di dalam hatinya. Apalagi setelah pertarungan besar yang menggetarkan jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba terdengar suara lembut langkah kaki menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao tidak bisa tidak berubah. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mata Baisan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran, perlahan-lahan keluar dari debu dan muncul di depan pandangan semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang menatap jubah hitam yang tampak baru, serta wajah tenang pemuda yang muncul persis sama seperti saat memasuki arena. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalami ledakan energi yang mengerikan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang telah diantisipasi Baisan, tetapi kinya tetap kuat dan bagian luarnya tetap rapi. Penampilan ini seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao yang tampak menyedihkan. Perbedaan penampilan ini juga benar-benar menyoroti pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan, yang bisa mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang begitu intens, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiao Yan GG memang menjadi kuat. Kekuatan teknik dou teratai api yang menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak teknik dou kelas suan. Sun Er, yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia menatap jubah hitam itu, pemuda, yang perlahan berjalan keluar. Ada ekspresi samar lega dan bangga saat ini di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus banyak orang. Namun, jika Xiao Yan mampu menunjukkan kekuatan, yang menyebabkan orang terkejut, di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiao Yan perlahan melangkah keluar dari debu. Ekspresinya tetap acu-ta'acu saat dia dengan ceroboh melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka, menyebabkan napas mereka bertiga menjadi mandek. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Kita sudah, mata Bae San kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan pupil hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalamnya. Segera, dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum tangisannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari perut bagian bawah Bae San. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya sampai berguling ke belakang dan akhirnya menabrak dinding batu dengan keras. Segera, suara lembut tulang yang retak tiba-tiba bisa terdengar. Xiao Yan, kamu. Serangan mendadak itu juga membuat Hu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka segera bereaksi dengan cepat. Tubuh mereka ditarik kembali dengan cepat saat mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan tadi bisa dengan mudah diimbangi? Saat Hu Jia buru-buru mundur, bayangan hitam itu mendekat, seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh-ta'acuh itu terdengar. Xiao Yan, kamu berani. Kata-kata dingin itu menyebabkan Hu Jia merasakan hawa dingin di hatinya. Suaranya juga menjadi tajam pada saat ini. Sejak dia muda hingga dewasa, kapan dia dilecehkan dan dipukuli dengan cara ini, terutama mengingat identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas teriakan tajam Hu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Kekuatan kuat yang membawa ledakan sonic rendah dan dalam mengayunkan ke perut bagian bawah Hu Jia, sambil diawasi oleh mata kusam yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hu Jia segera bergesekan dengan tanah, menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dihadapkan dengan pengejaran dendam Xiao Yan, Wu Hao tidak mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja, seperti dua orang tadi. Dia mengatupkan giginya dan Dou Qi berwarna darah kecil yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika Dou Qi muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun, bagaimana mungkin Wu Hao, yang dalam kondisi terluka parah, dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan. Sesaat setelah Hu Jia terlempar ke samping, kegelapan hitam itu seperti bayangan mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acu-ta'acu bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah balasan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda dapat datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga, aku, Xiao Yan, hanya memandangmu dengan serius. Bang, tubuh Wu Hao, yang bergerak mundur, tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao condong ke depan dan runtuh. Akhirnya, dia menjadi seperti labu bergulir yang berguling 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berguling dengan susah payah. Dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh-ta'acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang mengandung sedikit darah. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli sedemikian rupa oleh seseorang dari kelompok usia yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam pada pemuda tinggi dan agak kurus itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, suaranya yang serak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Buat